Oke guys kembali lagi bersama Jojo channel nah kali ini Jojo channel akan berbagi pengalaman guys gimana bagi petani sawit yang sedang mau bibit kelapa sawit nah ini saya berbagi sedikit yang dimana pas pembitan awal itu kita simpan di naungan sekali kita keluarkan kira matahari nah daun sawit ini akan mengalami kegosongan rata-rata ini mengalami kegosongan daunnya akan mati daunnya jam tua ikan gosong guys ini rata semua ini umur bibit umur 4 bulan 4 bulan lebih jangan khawatir guys karena disini dunas-dunas mudanya daun muda itu masih masih bagus tidak mengalami kegosongan jadi bisa dipastikan bibit ini akan mengalami akan pulih kembali baik kembali karena tenas muda daun muda ini masih utuh masih bagus itu guys ya untuk pengalaman jika mau mengeluarkan dari yang tidak terkena matahari sekali kita keluarkan itu akan mengalami kegosongan seperti ini ibaratnya ya terkejut terkena matahari guys dan disini kita kasih juga pupuk biar rumbu subuh lagi guys biar mengganti daun-daun yang mengalami kegosongan ini ini umur bibit sekitar empat puluh empat bulan lebih guys jadi nanti satu minggu dua minggu satu bulan kita akan review kembali Apakah subuh seperti yang ini atau mau mengalami kegosongan lagi kita akan review satu minggu atau dua minggu atau setelah bulannya guys hanya berbagi pengalaman Oke terima kasih